Chelsea untuk sementara berada di peringkat nomor 4 kelasmen sementara English Premier League nih teman-teman. Tetapi posisi mereka bisa diambil alih oleh WSM jika WSM menang lontot 6 Hotspur nanti malam. Namun pembahasannya atau persoalannya di konten ini bukan tentang kemungkinan WSM bisa mengambil alih posisi dari Chelsea. Tapi tentang kegagalan Chelsea untuk meraih kemenangan lawan Southampton. Karena di 4 pertandingan terakhir di English Premier League sebelum Chelsea lawan Southampton, Chelsea selalu meraih kemenangan. Dan dalam 5 pertandingan terakhir English Premier League sebelum lawan Southampton, Chelsea hanya kemasukan 1 gol lawan Shadfield United. Ya tentu kita semua akan mengira Chelsea bisa menang nih. Ya lawannya juga Southampton. Yang dalam 5 pertandingan terakhir English Premier League selalu kalah. Tapi justru karena Southampton sudah selalu kalah dalam 5 pertandingan terakhir tersebut, Tampak taktik yang mereka terapkan di pertandingan ini adalah totally defensive tactic. Ini kecerdasan dari pelatih Ralph Hassan Hattel. Bahwa pada saat timnya sudah terus-menerus mengalami kekalahan di English Premier League. Dan jika mereka kalah lagi bisa lebih menyulitkan situasi dan kondisi mereka karena saat ini Southampton berada di peringkat nomor 13. Ya makanya ia menerapkan taktik untuk bisa menutup pergerakan para pemain Chelsea untuk bisa menutup aliran bola dari para pemain Chelsea. Untuk bisa meminimalisir gerakan para pemain Chelsea mendekati kotak penalti pertahanan dari Southampton. Ya memang ada taktik yang mengandalkan serangan, ada taktik yang mengandalkan cara bertahan yang benar dan baik. Ya tentu semua itu tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh tim tersebut dalam kompetisi yang mereka partisipasi. Bagi Chelsea ya dengan winning trend atau trend positif mereka tentu mereka akan coba untuk meraih kemenangan lagi dong. Sebelum nanti mereka menghadapi tim-tim yang lebih besar dan lebih kuat lagi. Dan yang menarik bahwa dalam tujuh pertandingan terakhir selama atau sejauh ini yang Thomas Tuchel menjadi pelatih baru Chelsea, Chelsea belum terkalahkan loh. Menurut saya ini adalah sebuah progres yang luar biasa bagi Chelsea sejak ditangani oleh Tuchel, walaupun tidak semua saya kira ya teman-teman yang akan setuju dengan pendapat saya, bahwa menurut saya Chelsea sekarang bermainnya lebih berhati-hati. Terutama pada saat mereka menerima gempuran dari para pemain tim lawan. Karena tim-tim yang menghadapi Chelsea tidak banyak mendapatkan peluang dalam tujuh pertandingan game tersebut, di mana Chelsea tidak terkalahkan selama dilatih oleh Thomas Tuchel. Kalau bisa, kalian nanti buka statistik dari setiap pertandingan Chelsea. Jadi artinya Chelsea dominan, memberikan pressure, melakukan banyak pergerakan kepertahanan tim lawan, maka itu para pemain tim lawan tidak bisa juga memikirkan cara untuk menyerang kepertahanan Chelsea. But the problem is when there are some changes in the line-up. Masalah akan muncul jika ada beberapa perubahan di line-up yang dilakukan terus-menerus oleh Thomas Tuchel. Ya wajar akan ada masalah, karena kan belum tentu chemistry antara para pemain bisa dijaga. Jika ada perubahan, rekan yang biasa mereka bermain bersama akan berubah dengan pemain lainnya. Tentu ini akan mempengaruhi pemahaman mereka, akan peran mereka, tugas mereka, dan juga agar mereka bisa saling melengkapi pada saat mereka bermain untuk menjaga sektor pertentua. Apakah itu pertahanan, midfield, atau juga dalam urusan menyerang. Yang menarik justru dari line-up Chelsea, Jorginho tidak dimainkan dari awal. Padahal kita tahu Jorginho dan Kovacic selalu start di English Premier League. Dan kerjasama di antara kedua pemain ini sudah bagus, sudah rapi, aman-aman saja. Namun di game ini, saya bahas line-up Chelsea dulu nih teman-teman. Mendy, kemudian di belakang Aspili Queta, ke Zumwa, saya kira ini dapat chance pertama nih sebagai starter di Premier League. Sebelumnya ia bermain di FA, Rudiger. And then di tengah, Rhys James, oke dapat chance lagi, bukan Odoi. Alonso, Kovacic, dan Kante. Kante bukannya tidak bermain bagus di game ini. Ya bermain bagus, nanti saya jelaskan apa kekurangan Kante. Timo Werner, Mason Mount, as usual, the key player, Tami Abraham. Der Southampton, memang saya tidak familiar dengan pemain-pemain mereka. Kecuali Bertrand, Romeo, dua pemain yang pernah bermain di Chelsea. Danny Ings, striker mereka yang mereka andalkan untuk mencetak gol. Dan juga dirumorkan ya, di bursa transfer musim dingin lalu. Bahwa ia bisa saja pindah ke Liverpool atau ke klub lainnya. Tapi ia masih stay di Southampton. Nathan Redmond, ini juga pemain yang saya perhatikan dalam beberapa game. Bagus performance-nya. And then Westergaard, pemain bertahan yang memang punya kemampuan untuk memenangi duel-duel di udara dan mekarti penjaga gawang mereka. Nah, secara permainan memang Chelsea dominasi total pertandingan ini kan. Artinya dari menit-menit awal mereka sudah memberikan tekanan ke pertahanan Southampton. Tapi justru dari Southampton mereka tidak ingin melakukan serangan apalagi counter. Mereka mencegah para pemain Chelsea menciptakan banyak peluang. Apakah itu dengan pergerakan tanpa bola? Apakah itu dengan pergerakan dengan bola? Apakah itu dengan memberikan passing satu sama lainnya? Maka itu mereka menumpuk para pemain di dalam dan juga sedikit di depan kotak penalti. Ia tentu menyulitkan dong para pemain Chelsea untuk membangun serangan dengan mengandalkan passing game mereka. Di bawah Thomas Tuchel kan Chelsea banyak melakukan passing. Saya kira di pertandingan ini lebih dari 500 kali passing loh di antara para pemain Chelsea. But they cannot create many chances. Memang ada chance tuh dari Alonso. Dari umpan Rhys James kan yang ia berikan umpan sayang Alonso melakukan syuting tidak on target. Setelah itu Zuma mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Sundulan kan Alonso memberikan umpan dari free kick. Tapi selain itu tidak banyak peluang dari Chelsea. Dari Southampton juga sama. Saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari mereka di bawah pertama kan. Bahkan mereka cuma punya satu peluang yakni on target di mana mereka bisa mencetak gol melalui Minamino. Ya sayang juga tuh pertahanan Chelsea bisa terbuka ya. Terlihat Cesar Azpil Cueta terlambat menutup ruang di pertahanan. Dan ia coba recover. Tapi ia bisa dikelabuhi atau bisa digocek lah ya. Atau bisa ditipu oleh Minamino. Dan Minamino bisa melakukan finishing yang sempurna. Hebat juga nih Minamino. Sejak pindah dari Liverpool untuk sementara dipinjam. Ia sudah mencetak dua gol untuk Southampton. Satu gol untuk Liverpool. Long Crystal Palace kan pada saat itu. Pada saat Liverpool menang 0-7. Di game away mereka. Ya jadi dengan situasi dan kondisi tertinggal. Ya Tuchel nih perlu membuat perubahan dong sebenarnya. Nah ini yang menarik nih teman-teman. Bahwa pada saat babak kedua mulai. Tami Abraham yang tampaknya cedera. Tidak bisa melanjutkan permainan. Maka Callum Hudson-Odoi yang masuk. Kemudian saya lagi menunggu nih. Kapan Jorginho masuk? Ternyata Jorginho masuk lebih lama lagi ya. Menjelang menit ke-80. But has a team. Chelsea sebetulnya mainnya bagus. Cuman bagaimana caranya mereka bisa menciptakan peluang ketika mereka menghadapi barikade para pemain Southampton. Tentu dengan pergerakan cepat. Nah sayangnya Warner tidak bermain seperti biasanya dalam melakukan pergerakan-pergerakan cepat. Atau pergerakan tanpa bola. Maka itu teman-teman perhatikan di bawah kedua. Warner sama sekali tidak terlihat. Bagus juga tuh ya Hudson-Odoi bisa memberikan upan kepada Mount. Dan Mount dilanggar. Mount bisa mengeksekusi penalti. Yang diperoleh Chelsea. Tapi yang saya bingung Hudson-Odoi ditarik terus oleh Tuchel. Ya karena memang hanya itu saja kontribusi Hudson-Odoi. Untuk memberikan simple short passing ke Mason Mount. Selanjutnya ia tidak melepaskan tendangan ke arah gawang Southampton. Ia tidak melakukan pergerakan dribbling seperti biasa ia lakukan. Ia kehilangan possession beberapa kali. Maka itu Tuchel langsung menariknya keluar dan memainkan Ziyech. Kenapa Ziyech dimainkan? Karena Tuchel ingin agar ada pemain yang bisa memberikan passing-passing akurat. Kenapa? Saya kira sebelum Ziyech masuk. Atau Ziyech masuk kemudian Jorginho juga masuk kan. Kenapa Jorginho dimainkan? Karena Tuchel ingin ada pemain yang bisa memberikan passing-passing akurat. Itu ada kemampuannya di Jorginho. Jadi ketika ada pemain lain yang dimainkan untuk memberikan passing yang akurat. Tentu diharapkan Chelsea bisa mencetak the winning goal. Tapi tidak bisa. Karena pertahanan barikade Southampton. Di sini sekarang kita lihat ada kesulitan lagi. Bagi Chelsea yakni bukan hanya untuk mencetak goal. Tapi untuk create the chances. Ya, jangankan Tami Abraham atau Jiro. Mungkin jika Ronaldo main pun belum tentu Chelsea bisa mencetak goal. Karena kan perlu ada feeding bola ke pemain yang tampil sebagai striker di depan. Tami Abraham juga tidak mendapatkan bola-bola yang ia inginkan untuk menciptakan peluang. So, the problem now from Chelsea is that pada saat Tuchel melakukan perubahan di tengah. Yang mana sekarang lini tengah Chelsea sudah kreatif sejak ada Kowachis dan juga Jorginho. Akan ada masalah bagi Chelsea. Kenapa Kante tidak cocok dengan Tuchel? Terlihat kan di game ini. Sekarang saya jelaskan. Kante bagus secara defensif. Ia bisa recover bola. Ia bisa melakukan intercept. Ia bisa technique beberapa kali. Tapi beberapa kali ia mencoba untuk ikut menyerang, bermain kreatif, memberikan umpan, tapi tidak pernah akurat. Jadi Kante pada saat diminta juga untuk bermain kreatif, terlihat Kante tidak bisa bermain kreatif di game ini. Tapi Kante tidak diganti. Karena memang mereka perlu Kante untuk bisa tetap menjaga agar Southampton tidak melakukan counter. Yang mereka ganti justru adalah Kowachis. Karena Kowachis kerjasamanya dengan Kante tidak sebaik seperti kerjasama dengan Jorginho. Karena pada saat Kowachis maju, ternyata Kante pun ikut maju. Nah, itu agak sulit sepertinya bagi Kowachis. Anyway, memang Chelsea gagal meraih kemenangan. Tapi saya kira Chelsea masih punya harapan yang baik di bawah Thomas Tuchel. Tinggal nanti Tuchel memperbaikilah kinerja para pemain yang berada di depan. Mungkin juga dengan lebih sering sekarang memainkan Pulisic daripada Timo Werner untuk sementara. Karena Werner tidak terlihat di game ini, terutama di babak kedua. No hate, only football. Salam sepak bola. Terima kasih telah menonton!